Oke guys selamat bergabung kembali di gameplay aku disini untuk special event selanjutnya yaitu mercedes-benz sls amg black series di event doppel genser dan sekarang kita sudah masuk ke day ketujuh ada 16 event 761 PR yang dibutuhkan langsung aja disini kita ke ke ini dulu ya ke storage dulu ya kita install beberapa item dan juga rebuild parts ini mungkin akan memakan sedikit waktu valve ada tiga cuma dua slot yang bisa kita isi kita ke atasnya disini ada ecu jadi ecu ini kalau di mesin di mobil untuk game ini itu ibaratnya kayak pendinginnya gitu ya karena akan mengeluarkan nitro itu membutuhkan support ecu yang mencukupi kalau enggak ya bisa kita kebakar nah itunya nosnya itu ya kita ke gearbox kalau gearbox ini dia masalah nyetir-menyetir ini ya cuma ini komponen mesinnya kalau komponen luarnya itu ya kayak bannya itu ban kemudian kampas rim nah itu komponen luar 730 sangat jauh masih jauh tangan dari api 761 31 PR lagi gimana cara meningkatkan 31 PR sementara ini sudah di day ketujuh dan waktunya kalau enggak salah sih udah kurang dari 24 jam ya jadi disini aku enggak boleh kalah sama sekali untuk setiap balapan karena itu bakal membuang tiket sementara tiket yang aku punya maksimal tiket maksimal tanpa tidur itu 24 jam berarti ya 24 tiket lah sementara untuk menyelesaikan event ini sendiri kita membutuhkan 16 tiket dengan tanpa kekalahan jadi kalau ada kalah ya kalian hitung aja berapa kali kalahnya kalau untuk kalah sih kayaknya sih sulit ya guys ya yang enggak bisa di convert itu waktu bermainnya karena kan kita tidur ada tidur juga ada kegiatan yang lain mungkin enggak khusus mantengin HP kayak gini ya meskipun aku punya channel YouTube dan mendapatkan hasil adsense dari ini ya tentu kalau dari sini semua yang enggak bakal cukup ini ya untuk ngisi-ngisi kota bulanan aja masih pas-pasan ya dan aku sebenarnya main game ini memang dalam keadaan low budget jadi ya harap dimaklumi aja lah makanya untuk sekarang tetap aku pikirkan salah satu yang paling aku pikirkan dalam kehidupan aku sehari-hari adalah karir need for speed no limits aku tapi jelas ini masih bukan prioritas untuk saat ini prioritas sekarang adalah gimana caranya bisa makan yaitu dengan bekerja ya dunia YouTube ini masih bisa dibilang pikirannya ke sini nomor satu tapi tenaganya itu lebih banyak aku habiskan untuk kehidupan sehari-hari karena kita butuh makan sehari-hari jadi tenaga aku banyak aku buang ke situ Nah kalau misalnya suatu saat nanti aku sudah berhenti bekerja dan fokus ke YouTube Nah itu nanti bakal memainkan lebih banyak game lagi dengan peralatan yang tentunya harus lebih memadai dari sekarang airtime kita bakal ngambil beberapa airtime disini oke aku tebak aja ya Oh oke guys Oh ini ini halusinasi tadi ya guys ya maaf ya kalian bisa lihat neon di bawah mobil yang aku bawa ini itu kan neonnya kan warna hijau ya ya nah jadi pas di garis start tadi aku kira itu bayangan apa bayangan airborne bayangan lompatan di udara itu makanya aku bilang kita bakal mengambil airtime dan ternyata zonk ya agak menghalu juga oke selesai sayang sekali disini aku tidak bisa ngedraft banyak karena itu bakal mengambil resiko kalau kita ngedraft kalau kita ngedraft ya otomatis kita bakal mempasrahkan diri berada di posisi kedua nah itu bakal mengundang resiko yang cukup besar mengingat disini aku tidak memainkan special event minggu ini dengan maksimal keterbatasan PR dan juga keterlembatan permainan nah itu juga harus dipertimbangkan gol juga minim ya guys ya maksimal ini aku cuma bisa beli satu kali full ticket 90 gol lebih dari itu aku gak berani macam-macam tapi aku berharap masih tetap bisa menyelesaikan special event seperti biasanya tanpa harus menggunakan gol untuk eventnya selesai tanpa gol sih aku optimis cuma yang gak aku optimis itu yang bikin aku pesimis itu seperti di gameplay-gameplay sebelumnya dia dimana aku itu suka bermain-main ngedraft ngedraft gitu walaupun tracknya singkat tapi aku tetap paksain buat ngedraft karena untuk menghibur diri sendiri juga kalau langsung menang itu gak asik rasanya harus kayak disetting untuk pura-pura kalah dulu tapi di event kali ini aku gak berani yang kayak gitu aku gak ngeliat tadi yang aku fokusin cuma di mobil hitam karena dia dari depan kan nah dari depan ada cahaya lampunya sementara yang dari belakang ini mobilnya agak-agak redup ini cuma lampu merah gitu aja ini agak-agak redup aku kira itu bayang-bayang jalan nah ini dia nah aduh ini breakdisknya kurang kurang support ini guys ya padahal aku udah coba untuk ngelak tadi ya cuma gak kesampaian dan akhirnya nabrak breakdisk oke kita bakal install dulu breakdisk untuk meningkatkan penghariman mobilnya dan juga oke gak bisa di install ya bullshit kita ke engine dulu kita coba lihat ada apa disini nah ini ini aku suka nih yang kayak gini reveal parts apalagi yang di reveal ini engine dan ada satu upgrade kit untuk engine bisa di install sepertinya nah ini dia guys benar mudah-mudahan ada dua playwheel sayang sekali cuma ada satu cap 733 ini rata-rata semua parts ini masih bisa di rebuild semua ya karena masih biru masih rare ya rare ya kategorinya ya epic rare oh iya rare jen cloud oh no perfect launch kelihatannya ini track yang eehh tidak cukup panjang karena nah dia ngejar guys ya ini ditukukan seperti ini biasanya banyak mobil nih nah ya itu dia ya sayang sekali hanya ada satu mobil nermis yuk tracknya lumayan panjang 2.243 drift plus oke 3.252 disini nermisnya ada 5 menyumbang 500 cash dan draftnya 324 habis sudah tiketnya apakah bisa di install harness sayang sekali oke bisa di install ya kira nggak bisa upgrade kit ecu nah untuk di ke 7 disini sudah seharusnya kalian ngecek semua disini ya bakal keluar apa-apa aja karena udah bisa dilihat semua kalau di ke 6 kan masih ketutup ya oke guys disini aku udah masuk di day ke 7 dan masih 742 PR yang belum terselesaikan dan sekarang kita bakal menginstall beberapa item untuk menyelesaikan PR tersebut 743 744 oke ini udah cukup ya langsung aja kita mainkan event ke 8 artinya ada 9 event lagi yang artinya aku membutuhkan 9 tiket tanpa kekalahan untuk menyelesaikan day ke 7 dan membuka mobil ini di garasi sama seperti di balapan sebelumnya aku nggak boleh main-main sebisa mungkin ini hanya untuk mengejar finish jadi kita harus melupakan tujuan nge-draft dan juga sebisa mungkin menghindari tabrakan baik dengan mobil pesaing aduh maupun mobil yang ada di jalan seperti ini ini setirnya masih rada-rada berat ini guys ya wuhh nggak kelihatan oke jebakan cok jebakan seharusnya pihak need for speednya ini lebih menjelaskan lagi nih bentuk tikungan dan juga gambaran jalan-jalan jangan terlalu melebar kayak gini nih nah ini membuat mata kita bingung mau belok ke kiri atau ke kanan karena terlalu hampa jalannya sekeliling jalannya itu terlalu hampa sehingga menunjukkan jalannya terlalu besar padahal jalannya sempit lumayan ya draft ada 800 dapat 5800 kita segera masuk ke event berikutnya event 9 sudah di refresh tapi zong event 9 ada rushor duo jean cloth dengan mobil yang sama BMW M4 735 dan 718 track yang sama di batu terbang perfect clown hmm hmm hop anjir 2 3 4 5 6 lumayan 6 nermis 600 buat nama-nambahin biaya refresh store 2561 next event ke-10 nitro rush oke breakdisk breakdisk kayaknya bisa di install ya karena ada yang kosong sih kemudian watching tentang 2 6 2 3 Nah, ini bahaya nih Ke kiri ya Oke Kanan Ups Kelewatan ya Empat nitro zones 2008 Lumayan 2000 cash Lanjut, event 11 Mungkin kita harus menginstall dulu Breakdisk nya Ada 2 slot yang masih kosong Untuk wheels upgrade kit dan juga thread Lanjut, dapet Aduh Art nya Bearhouse print night Oke, cash up and win Jadi meskipun PR aku lebih tinggi dari Jean Cloud Tapi karena ini misinya adalah cash up and win Maka di awal balapan Spesifikasi balapannya Dijelaskan adalah Hard tadi ya Hard atau medium Karena cash up and win Tapi beruntung disini untuk bagian Engine aku sudah lebih maksimal Ketimbang di bagian lain Makanya bisa dengan mudah untuk mengajar Jean Cloud 1636 Yap Untuk PR disini beda 10 poin ya 747 ke 737 Satu tiket terakhir Gearbox Gearbox apa gak bisa di install Kita coba lihat dulu Oke, bisa di install ya Gearbox nya Reveal Mantap Oke Tidak ada peningkatan sama sekali Nah, ini bisa di install Perlu satu lagi Kemudian Input shaft kosong Event 12 sekarang 12, 13, 14, 15, 16 Jadi ada 4 event lagi ke depan Yang perlu kita kejar Dan PR aku disini masih sangat Minim Sengaja ya Terlalu lambat 1714 Drift Plus Oke, 2052 748 735 Nah, mungkin kita bakal Refresh store sekali Karena aku disini Perlu banyak sekali item Kita ke store dulu Close plate Satu Coba kita refresh Sekali lagi Aduh Oke, disini ada tank ya Tank Tank bisa di install Jadi kita Pasang aja tanknya Tiga tank Tadi dapet satu dari reward Kemudian ada sisa Satu di garas Dan aku beli satu Jadi ada tiga Mantap 750 Dan kita harus Masih mengejar 761 Sebelas angka lagi ya Sekarang waktu tersisa Satu jam 35 menit lagi Jadi dengan berat hati Aku bakal Menggunakan gold Yang ada 160 Untuk membeli tiket Karena special eventnya Belum selesai Dan kita udah Kehabisan waktu disini Satu setengah jam Tersisa Dan bahkan VR nya disini Belum selesai Full Oke Kita langsung mainkan ya Nah disini Aku masih kekurangan Satu angka Tapi tentu itu Bakalan terselesaikan ya Karena masih ada Empat event Tiga event Tiga event lagi Sebelum kita Mengharuskan Untuk 761 VR Dan tentu itu Bakalan naik Apalagi di depan Nanti di Event ke 13 Itu ada Echo upgrade kit Sebagai completion reward Jadi Itu bakalan Ke reveal Maka VR nya bakalan Meningkat Jadi solusi Buat kalian Yang Mainnya masih Baru Tiketnya masih 5 Belum VIP Kemudian Pengalaman Bermain juga Belum banyak Ya Caranya Kalian harus Rajin-rajin main Rajin-rajin buat Cek Special eventnya Farming Ngumpulin cash Nyari item Dan juga Bermain Menyelesaikan Event tersebut Berdasarkan Hari-harinya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sampai hari ketujuh Itu kan beda-beda Rewardnya Itu disesuaikan Mana yang itemnya Belum ada Di farming dulu Gitu Kalau enggak Ya kayak gini Harus banyak goal Kalau enggak Banyak goal ya Kalian bakalan kalah Disini aku sendiri Tadi sudah pesimis ya Karena Masih besar Kemungkinan 6 tiket Yang aku dapatkan Itu bakal Aku gunakan Buat Refresh race Dan nyari item Karena dari segi Cash kan Aku enggak punya Jadi Mau enggak mau Ya aku korbanin Gue Buat Beli tiket Dan Cari item Di balapan Di Day sebelumnya Tapi sekarang sih Ini udah level aman ya 760 PR Dan aku punya 6 tiket Dengan 4 event Tersisa Artinya Aku punya Plus 2 tiket Disini Tapi sangat Disayangkan ya 90 goal itu Kalau untuk Pemain normal Itu Butuh waktu 3 hari Buat Nyari 90 goal Kecuali Dia beli Daily assignment Yang 60 goal per hari Tapi kalau Dicari Murni Itu Bisa Makan Waktu Ya 3 harian Oke Ini gamenya Jadi Nge-lag Ya HP aku Yang udah Kurang support Atau Gimana Nah Ini Arada-ada Patah Ya Gimana Oke Finish Kita Bagian Gearbox Ada item Yang Nanggung Disini Kita Periksa Aja Sekalian Kita Reveal Untuk Bagian Yang Nanggung Ya Nanggung Karena Nanggung Ini Guys Jadi Kita Mainkan Aja Dulu Clutch Split Disini Seharusnya Tadi aku Nggak Beli Tadi aku Beli Clutch Split Jadi Ya Rugi Sih Sebenarnya Cuma Takut Karena Nggak Bisa Nyelesaikan Event Dan Nggak Sempet Ngecek Reward Apa-apa Aja Yang Bakal Keluar Di Empat Event Kedepan Karena Mainnya Buru-buru Ini Guys Karena Main Sambil Recording Kayak Gini Itu Memang Membutuhkan Waktu Khusus Nggak Bisa Sambilan Kita Nermis Dulu Satu Oh No Dua Nah Disini Udah Mulai Bisa Menghindar Karena Wheels Dan Gearbox Udah Lumayan Tinggi Disini Udah Lumayan Kenceng Jadi Udah Lumayan Mudah Buat Menghindari Tabrakan Dari Mobil-mobil Yang Akan Kita Tabrak Karena Dia Sudah Lebih Lincah Disini Kalau Di Awal-awal Balapan Ini Masih Kurang Support Guys Karena Top Speed Masih Jauh Lebih Tinggi Ketimbang Wheels Dan Bulitan Buat Ngedrift Patah Ini Guys Juga Patah Ke Kanan Kiri Lagi Masuk Ini Sebenarnya Bengkel Pesawat Cuma Bengkel Pesawat Ini Rada Rada Aneh Karena Cuma Ada Satu Pesawat Sisanya Pesawatnya Diparkir Di Luar Nah Kalian Bisa Lihat Itu Kiri Kanan Pesawat Semuanya Ekor Pesawat 2 Kemungkinan Ini Bukan Pesawat Komersial Tapi Pesawat Pesawat Militer Mungkin Nah Ini Dia Oke Kita Ke Garis Harus Ke Garis Memang Karena Tiernya Udah Gak Cukup 7 6 1 Kita Rebuild Pass Dulu Masih 7 60 Nah Ini Dia Oke Ini Sudah Naik 7 6 1 Kalian Bisa Lihat Dia Udah Pas 7 6 1 Cuma Disini Ada Yang Menjanggal Apakah Aku Bisa Menyelesaikan 2 Input Shelf Untuk Mendapatkan Input Shelf Ini Maksud Aku Menyelesaikan 2 Balapan Untuk Mendapatkan Input Shelf Karena Kita Disini Punya 3 Ticket Kita Punya 3 Ticket Satu Ticket Terakhir Akan Kita Gunakan Untuk Special Event Terakhir Untuk Event Terakhir Cash up And win Jadi Disini Misi Aku Buat Nyari Input Shelf Untuk Apa Input Shelf Untuk Di Install Karena Nanggung Hanya Ada Satu Slot Lagi Yang Kosong Kemudian Parts Bisa Direview Lumayan Dapet Epic Part Bintang 5 Untuk Supercar Itu Kalau Dijual Bisa Buat Nambah Nambah Scrap Meskipun Nanti Aku Bakal Pasang Legendary Aku Bakal Paksa Pasang Legendary Karena Nanggung Kalau Dipasang Yang Epic Tapi Setidaknya Kalau Naik Satu Bintang Itu Parts Bisa Kita Tinggal Nyari Satu Lagi Ini Kan Aku Nebak Di Tengah Kemungkinan Nanti Aku Bakal Nebak Di Kiri Atau Di Kanan Di Kiri Atau Di Kanan Kita Cari Dulu Fon 11 Apakah Benar Oke Benar Untuk Balapan Disini Sudah Race Medium Warehouse Sprint Naik 761737 Nah Karena Disini Pengalamannya Lumayan Bagus Jadi Oke Sebenarnya Aku Mau Ngedraft Cuma Cash Ini Agak Sulit Juga Kita Gak Bisa Ngedraft Dari Awal Melainkan Harus Ngejar Dulu Walaupun Kita Ketemu Ini Ngedraft Bakalan Dikit Banget Tapi Kita Coba Aja Barangkali Dapet 500 Nah Kesulitan Juga Sih Terlalu Beresiko Guys Yang Awalnya Sama Sama Seimbang Nanti Tiba Tiba Mau Deket Finish Mobil Musuh Bisa Lebih Kenceng Kayak gini Bisa Tiba Tiba Jadi Kenceng Sendiri Jadi Aku Tidak Mau Ambil Resiko Lagi Karena Sudah Terakhir 1600 Kita Bakal Tebak Di Kiri Aduh Kalau Kiri Kanan Kanan Raka Aduh Kebalik Kebalik Aturannya Di Kiri 5.000 Jadi Satu tiket terakhir Tidak mungkin Kita gunakan Jadi Kita Bakal Ke Store Kita Coba Refresh Dan Kita Bakal Nyari Apakah Keluar Kalau Tidak Keluar Ya Udah Kita Abaikan Tapi Tetap Kita Cari Maksimal Oke Pas Pas Kali Ya Keluar Dia 4.000 Jadi Ini Juga Bagian Yang Penting Sebenarnya Dapat Satu Bintang Lagi Kan Lumayan Pars Buat Nambahin Scrub Walaupun Scrub Nggak Berarti Cuma Paling Beda Berapalah 5.000 Rp10.000 Paling Nggak Nyampe 7.62 Tetap Kita Ke Ecu Disini Oke Udah Selesai Nggak Usah Kita Cek Cek Lagi Yang Kasian Disini Untuk Turbo Dan Wheels Biasa Ini Seharusnya Bisa Dimaksimalkan Kalau kita Mainnya Bagus Next Ada 10 Gold Disini Untuk Special Event Pornyard Escape U Mercedes AMG GT Black Series 767 VS 762 Kita Kalah 5 Angka Oke Nampaknya Ini Bukan Kacauan Win Anjir Sini Aku harus Benar-benar Fokus Biasanya Sih Nggak Sulit Kalau Kita Udah Berhasil Menyesalkan Event Recurment Itu Seharusnya Sih Nggak Sulit Untuk Special Event Di Event Terakhir GDI Ketujuh Yang Penting Kita Event Sudah Unlock Dulu VR Hop Hampir Kejebak Aku Kira Belokannya Kekiri Terus Oke Ini Kita Sudah Menang Selamat Anda Mendapatkan Supercar Baru Mercedes AMG GT Black Series Nermis Nermis 91% Ya Kita Tabrak Aja Uh Nggak Kena Tabrak Aja Dia Karena Kita Udah Menang Karena Udah Finis Udah 95% Jadi Nggak Apa 3.970 Oke Kita Cek dulu Mobilnya Ke Garis 10 Plus 60 Goal Tadi Kita Bakal Dikasih 60 Goal Lagi Sebagai Complition Reward Dike 7 140 Jadi Tadi Aku Korban 90 Goal Dan Dapat Cashback 70 Goal Jadi Minus 20 Goal Kita Selesaikan Dulu Kita Langsung Ke Garis Dulu Kita Cek Mobilnya Oke Selesai Total Ada 13 15 30 95 Oke Lagi Kita Ke Garis Dan Kita Bakal Mendapatkan Tagi Up Complete Car Supercar Mercedes MG GC13 series 762 Jadi Aku Build Di 762 Next Ini Besok Aku Bakal Segera Mainkan Setelah Ini Bakal Aku Mainin Tapi Aku Upload Besok Kita Ke Garis Dulu Kita Lihat Mobilnya Lebih Dekat Supercar 762 Oke Ini Dia Kentang Si Mobilnya Kalau Dilihat Perbandingan PR Untuk Supercar Ini Kentang Si Kategorinya 166 Oke Ini Default Default Sudah cukup Keren Kita Bisa Lihat Dari Bumper Depan Ada Sedikit Apa Ini Lukisan Atau Watermark Apapun Itu Ini Mobil Dua Pintu Jelas Ini Tidak Cocok Untuk Dibuat Gokar Atau Grabcar Ini Tidak Cocok Cuma Ada Dua Pintu Kita Coba Lihat Bagian Belakang Kenel Port Ada Empat Di Bawah Need Force Speed Di Bawah Plat Itu Kayak Ada Lampu Gue Tau Itu Lampu Atau Bukan Tapi Kayaknya Itu Lampu Mercedes AMG Kalian Bisa Lihat Di Tengah Logo Mercedes Kiri AMG Dan Di Kanannya Giti Ini Giti Ada Tulisan Kecil Black Series Mungkin Tulisannya Cuma Tidak Kelihatan Karena Terlalu Kecil Kita Lihat Di Belakang Ini Support Car Rata Rata Kayak Gini Ada Besi Silang Di Belakang Mesin Mesin Kira Kira Kelihatan Enggak Oke Enggak Kelihatan Mesin Kita Sedikit Lihat Kebagian Dalem Oke Ini Untuk Sekelas Game Balap Mobil Di Android Ini Grafik Mobil Cukup Detil Ya Guys Tapi Disini Agak Kurang Bangkunya Enggak Oke Ada Dua Bangku Ya Kalian Bisa Lihat Garis Kuning Itu Ada Dua Bangku Aku Kira Tadi Cuma Satu Bangkunya Oke Itu Dia Untuk Gameplay Dari Special Event D7 Untuk AMGG Black Series Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Special Event Berikutnya Sampai